Assalamualaikum Subscribe dan share ya Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Di sini saya pakai 1 kg tepung sagu, 7 butir telur, 200 gr margarin, 1 bungkus penyedap rasa, 10 gr garam, dan 250 gr keju Sekarang kita potong-potong dulu kejunya Kemudian kita blender Kita blender juga telur Kemudian blender juga margarin Campurkan penyedap rasa Dan garam Setelah itu kita blender sampai halus Selanjutnya kita tuangkan ke dalam wadah bahan-bahan yang tadi kita blender Kemudian kita tuangkan secara bertahap tepung sagu Setelah itu kita aduk pakai spatula sampai rata Kita tuangkan lagi tepung sagunya Kemudian kita aduk lagi Ini saya mau uleni adonannya pakai tangan Kita uleni sampai rata Ini kita tuangkan aja semua tepung sagunya Selanjutnya kita uleni lagi adonannya sampai rata Oke ini adonannya udah jadi Kemudian kita bentuk adonannya Di sini saya sudah cuci tangan Karena menurut saya lebih enak kita bentuk kuenya Tidak pakai sarung tangan supaya lebih cepat Ukurannya jangan terlalu besar Karena telur gabusnya akan mengembang pada saat digoreng nanti Dan usahakan semua adonannya terendam minyak Setelah selesai adonannya kita bentuk Sekarang kita goreng Kita goreng menggunakan api sedang Sampai adonannya mengapung ke atas permukaan Apabila adonannya sudah mengapung seperti ini Sekarang kita aduk Dan kalau adonannya belum mengapung seperti ini Jangan kita aduk dulu Karena nanti dikhawatirkan adonannya akan hancur Setelah ini kita tunggu sampai berwarna agak kecoklatan Ini sudah berwarna agak kecoklatan Sekarang kita aduk sebentar Ini telur gabusnya sudah matang Sekarang kita angkat dan kita tiriskan Setelah ini kita goreng lagi ya Sisa adonannya Oke kawan mau masak Ini dia telur gabus keju Ukuran 1 kg tepung sagunya sudah jadi Dan ini jadinya banyak banget Satu tampah penuh ukuran sedang Rasanya enak, renyah, dan gurih Selamat mencoba di rumah Terima kasih sudah menonton video saya Sampai ketemu di resep berikutnya Dan jangan lupa di like subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Supaya channel saya bisa lebih berkembang Dan tekan loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Assalamualaikum